Pemerintah Provinsi Jambi Rabu Malam menggelar istighosa bersama keluarga besan Nahdlatul Ulama Jambi di rumah dinas Gubernur Jambi. Istighosa dihadiri Rai Syuria PWNU, Ulama, Wakil Wali Kota Jambi, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya. Kegiatan ini mendapat apresiasi Ketua PWNU Jambi Aminullah Amit. Kepedulian pemimpin terhadap tokoh agama dengan menjaga hubungan baik patut disyukuri dan terus terjalin. Kita sama-sama kita berhormati Ketua Pengurus Wilayah dan ulama Jambi Bapak Gaya Haji Aminullah. Gubernur Zbizola mengatakan, keberadaan ulama sangat penting untuk saling mendukung dalam membangun karakter bangsa. Bekal serta ilmu agama yang tertanam pada setiap individu menjadi tuntunan untuk senantiasa bertindak baik. Zola mengharapkan kegiatan istigosa yang merupakan doa bersama memohon pada pertolongan Allah agar terhindar dari mana bahaya atau musibah dapat terus terlaksana. Ini kami mengadakan istigosa dengan golongan besar NU yang sebetulnya juga niatan kami dan kebetulan sama. Para pimpinan wilayah dan para pengurusnya juga mungkin yang sama. Ini sudah di akhir tahun ada baiknya kita sering untuk berdoa bersama. Pertama pasti adalah untuk kebaikan masyarakat Jambi. Kita bersyukur dulu Allah sudah memberikan ini satu tahun ini. Apa saja sudah kita dapatkan dan juga apa yang sudah kita raih dalam pembangunannya. Patut kita syukuri dan ke depan juga tentu tidak akan terlepas. Dari riduun Allah SWT kepada kami para pemimpin, apakah itu gubernur, gubernur, bupati, wali kota, dan para wakil-wakilnya untuk dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat Jambi. Jadi saya berterima kasih sekali hari ini silaturahimnya dapat. Kemudian tadi juga istigosa-nya berdoanya sama-sama juga. Hal ini juga ada, semua ada di sini. Dan juga menitikberatkan kepada hubungan antara ulama dengan umar. Terima kasih.